Intro Saudara TVRI Bangka Belitung bersama forum DAS, Dinas Lingkungan Hidup, Relawan Lingkungan dan Unsur Lainnya melakukan penanaman seribu pohon mangrove di kawasan pantai Takari, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Seribu bibit pohon mangrove ditanam di pesisir pantai Takari guna menjaga lingkungan dari ancaman abrasi. Perubahan iklim juga menjadi alasan bagi TVRI dan Fordas melakukan gerakan menanam pohon mangrove. Gerakan menanam pohon diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan karena akan menyelamatkan generasi yang akan datang. Lingkungan yang terjaga kelestariannya dengan tanam tumbuh, udara menjadi lebih segar. Pohon dapat mengikat dan menahan debit air. Pada saat hujan turun, akar pohon berperan penting untuk menyerap air hujan sehingga air hujan tidak mengalir secara sia-sia. Untuk memberikan edukasi kepada mereka akan lingkungan bubble, kita jaga. Karena kita Alhamdulillah memiliki kekayaan dengan tambang, tapi dampak dari pohon tersebut memberikan ke lusahaan. Ini tugas siapa? Tugas kita semua. Dan mereka pun sudah dididik dari awal untuk memberikan pendidikan dan penanaman. Kita juga terima kasih kepada TPRI, kelaborasi kita pada hari ini. Di 10 dekadenya, ini merupakan awal, sebelumnya disampaikan Pak Kepala Stasiun tadi ya. Fungsi dari pohon juga sebagai tempat caingan air pada musim kemarau, sehingga ketersediaan air tanah secara berkesinambungan tetap terjaga. Bibit pohon mangrove yang ditanam diharapkan benar-benar dijaga agar memberikan manfaat lingkungan yang lestari bagi masyarakat pesisir.